Aksi tersebut memarkirkan mobil truk di jalan Jepang Tol Purwalenyi Beberapa truk dipasang tulisan menolak UU Odol hingga hentikan Rezia Odol Polisi menyebutkan, Tol Purwalenyi khususnya di km 126 Interchange Exit Tolpaster Yang sempat macet total kini berangsur lancar pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat Sebelumnya, para sopir truk memblokir jalur tol arah Bandung dan Jakarta Dalam rangka aksi demo menolak larangan pemerintah soal truk over dimension overload Odol Kandid 1 PJR Tol Purwalenyi AKP Darno mengatakan Saat ini, sudah tidak ada lagi sopir truk yang memblokade jalan tol Polisi sudah melakukan tindakan persuasif kepada masa aksi Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!